Albinisme Albino menandakan bahwa kura-kura, memiliki kondisi di mana tidak ada melanin, yaitu tidak ada warna hitam, pada kulit atau cangkang. Albinisme adalah kondisi resesif. Terjadi ketika jantan dan betina kura-kura, memiliki gen albino. Karapas kura-kura albino sulcata berwarna kuning pucat. Seiring bertambahnya usia, warnanya mungkin akan menjadi gelap, namun tidak akan segelap skut sulcata biasa. Mata kura-kura albino sulcata berwarna merah. Tergantung pada usia, ukuran, kura-kura albino sulcata, biasanya dihargai 10 juta rupiah, sampai 300 juta rupiah. Harga baby albino sulcata lebih murah, daripada sulcata yang lebih dewasa. Harga jantan lebih mahal, daripada betina. Sulcata ivory, juga dikenal sebagai kura-kura sulcata mutiara, memiliki gen lecistik langka. Untuk menghasilkan tetasan sulcata ivory, sobat eksotik harus memiliki dua indukan. Sulcata gading atau sulcata dengan gen lecistik. Sulcata ivory memiliki 66,6 persen gen lecistik. Gen lecistik menyebabkan hilangnya pigment, dalam segala hal kecuali mata. Jadi karapas kura-kura ivory, akan mirip dengan albino, memiliki warna kuning pucat. Namun, mata akan tetap mempertahankan pigment. Tetap hitam dan tidak merah, seperti albino sulcata. Ketika sulcata ivory menetas, matanya terlihat seperti mata kura-kura albino. Namun dalam beberapa minggu pertama, warna mata akan berubah menjadi warna standar. Tergantung pada usia dan ukuran. Kura-kura sulcata ivory biasanya, dihargai 6 juta sampai 40 juta rupiah. Ribuan kura-kura sulcata tangkapan alam, telah diimpor selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Kura-kura sulcata dewasa, yang diimpor pada awal tahun 2000, memicu pembudidayaan lokal. Banyak indukan kura-kura sulcata. Hasil budidaya dibeli oleh peternak lain. Seringkali sebagai kelompok termasuk kura-kura keturunan sedarah. Gen albino pasti muncul lebih awal. Ketika keturunan sedarah akhirnya kawin. Atau inbreed. Gen itu bersatu kembali lebih cepat. Daripada yang mungkin terjadi di alam liar. Sebelum sifat gen ini dikenal luas. Hewan amelanistik pembawa gen. Dijual bebas dan tersebar. Kura-kura sulcata peliharaan sobat eksotik. Mungkin berasal dari situasi peternakan seperti ini. Setelah memutuskan untuk memelihara sulcata albino. Atau sulcata ivory. Tonton terus. Sulcata albino dan ivory. Adalah hewan peliharaan yang luar biasa. Bisa menemani sobat eksotik seumur hidup. Makanan kura-kura sulcata. Kura-kura sulcata adalah herbivora. Hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Berikan makan sulcata. Sekitar 95% rumput. Makanan ini tinggi serat dan nutrisi rendah. Untuk pertumbuhan yang lambat dan stabil. Variasi malan bisa berupa rumput, daun semanggi, timotihai, rumput gandum serta pelet tortoise. Kalsium sangat penting dari menu makan sulcata. Sumber kalsium yang baik, dapat ditemukan dalam makanan seperti sayuran dandelion, daun anggur, dan daun murbei. Jangan lupa untuk selalu menyimpan tulang sotong, di dalam kandang. Agar kura-kura bisa makan sesuai kebutuhan. Kandang kura-kura sulcata. Sediakan habitat kandang. Semirip mungkin dengan lingkungan alami. Sulcata paling oke dipelihara dengan kandang outdoor. Diiklim yang kering dan hangat. Jika sobat eksotik tinggal di kota yang dingin dan basah. Sulcata bukanlah kura-kura yang tepat untuk dipelihara. Saat kura-kura masih baby atau remaja. Cukup sediakan kandang yang tepat di dalam rumah. Penggunaan kandang kaca tidak disarankan. Karena kura-kura tidak dapat memahami kaca. Sulcata akan terus mencoba melewatinya, hingga menjadi stres. Selain itu, air yang tertinggal di tangki kaca, akan meningkatkan kelembapan, menyebabkan penyakit pernafasan dan pembusukan karapas. Setelah sulcata cukup besar, pelihara mereka di kandang luar ruangan. Sulcata gemar penggali. Substrat terbaik untuk kandang mereka. Menggunakan campuran tanah dan pasir. Jangan pernah menggunakan pasir saja. Karena jika makanan terkena pasir, sulcata akan memakannya dan bisa sakit. Pemanas tambahan. Gunakan lampu UV. Pastikan suhu mencapai 35-37 derajat Celcius saat lampu menyala. Jika tidak, sesuaikan watt bohlam. Termometer kedua harus ditempatkan, di ujung lain kandang untuk memastikan. Bagian ini 15 derajat lebih dingin dari sisi basking. Sehingga sulcata tidak terlalu kepanasan. Suhu siang hari 23-32 derajat Celcius. Area basking 33-35 derajat Celcius. Suhu malam hari 15-24 derajat Celcius. UVB sangat penting bagi kura-kura. Agar bisa memproses kalsium. Tanpa ini, kura-kura akan mengalami masalah kesehatan yang serius. Seperti pertumbuhan cangkang yang tidak normal. Penyakit tulang metabolik, serta penyakit serius lainnya. Lampu UV harus dibiarkan menyala, selama 10-12 jam sehari. Matikan pada malam hari. Ganti bohlam setiap 3 bulan. Meskipun lampu masih berfungsi, kandungan UV telah hilang dari waktu ke waktu. Meskipun spesies kura-kura gurun, sulcata seperti semua jenis kura-kura, membutuhkan banyak air. Tidak mendapatkan cukup air. Dapat menyebabkan gagal ginjal. Untuk sulcata baby, sediakan wadah air dangkal. Pastikan jika sulcata baby jatuh atau terbalik di wadah air, dia tidak bisa tenggelam. Untuk sulcata dewasa, bisa menggunakan mangkuk air ukuran sedang. Sekali lagi, pastikan kura-kura tidak bisa tenggelam. Memberi makan sulcata di kandangnya, cukup mudah. Sobat cukup meletakkan makanan di tanah. Jika tanahnya lembab, taruh makanan di wadah yang dangkal. Jika ada sisa makanan, bersihkan untuk mencegah serangga dan penyakit. Baik di dalam ruangan, maupun di luar ruangan. Sobat eksotik harus merendam sulcata, tidak hanya untuk kebersihan, tetapi juga untuk hidrasi, dan membuang kotoran. Rendam selama 30 menit, tiga kali seminggu sudah cukup. Untuk sulcata baby dan remaja, tidak disarankan dipelihara, menggunakan kandang luar ruangan. Ukuran tubuh yang lebih kecil, membuat sulcata terbuka terhadap serangan hewan, seperti elang, burung hantu, anjing, dan tikus. Ingat, bahkan seekor tikus kecil pun dapat menggigit kura-kura yang sedang tidur.